Intro 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 Hi! Happy Sunday! Wow! How have you get up to my kiddos? Ya yang pastinya Miss seneng sekali akhirnya kita dapat satu kesempatan lagi untuk berkumpul Even though it should be done there fully, but never mind, should be no problem Yang penting Miss berharap kalian anak-anak Miss tetap sehat, tetap semangat untuk memuji dan memilihat anak-anak Tuhan Oke? Nah, so before we proceed to the next song, before we sing along chant along to praise our Lord Jesus Kita harus berdoa dulu Ayo gimana sih gak berdoa yang baik Lipat tangannya Tutup matanya Tunduk kepala Dan tundukkan kepala Bapak yang baik Terima kasih ya Bapak Atas perkantin yang luar biasa indah ya Bapak Engkau telah menyatukan kami Sekalipun kami harus terpisah secara jarak ya Bapak Tapi kami tetap semangat untuk memuji dan memuliakan anak-anak Bapak yang baik Kami akan memuji Kami akan menyanyikan lagu-lagu yang indah Supaya manis Untukmu ya Bapak Berkati kami Berkati hati kami ya Bapak Dalam nama Putramu Yesus Kristus Yesus Kristus Amen Nah sekarang Kalian harus nyanyi Semangat Dan walaupun gak ada miss di samping kalian Tapi tetap harus tepuk tangan ya Oke Selamat menikmati 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 Nah, wow, we've done our very first song. We've done with our very first song, my God. Okay, now we proceed to our offering. So, we are about to collect our offering. Nah, karena kita dipisahkan oleh jarak, jadi bilang ya sama mama, papa kamu, nak, untuk men-transfer offering-nya ke sini. Okay? Make sure you don't forget. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagi nih. Harus lebih semangat lagi ya, kalau tadi udah semangat, now meet you in the home. Okay? He's got the whole world In his hands, 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 he's got the whole world Sudah siap dengan Alkitab, ya kan? Ayo ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita dudukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Alah Bapak Surgawi yang kami sembah dan kami sepanggil di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami. Kami datang ke hadiratmu ya Bapak dengan segala kerendahan hati kami dan rasa hormat kami. Kami mau mendengarkan firmanmu ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya, bersabdalah ya Bapak di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan di hari minggu ini berjudul Imam bagi Tuhan. Kita diambil dari Keluaran 40 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-16 Sudah siap dengan Alkitabnya masing-masing? Yuk kita baca bersama-sama. Kemudian, kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kema pertemuan dan kau basuhlah mereka dengan air. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun, kau urapi dan kau kuduskanlah dia supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Juga anak-anaknya kau suruhlah mendukat dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka supaya mereka memegang jabatan imam bagiku dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun temurun. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Firman ini ayat ini berkata Tuhan memerintahkan kepada Musa Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mengangkat Harun dan anak-anaknya ada tiga orang anaknya itu yang diperintahkan Tuhan untuk Musa mengurapinya menjadi imam bagi bangsa Israel. Pertama kata Tuhan dia harus mengurapi Harun terlebih dahulu. Nah ini terjadi supaya bangsa Israel dapat bersekutu dengan Tuhan. Waktu itu tidak semua orang bisa langsung datang kepada Tuhan. Tidak bisa seperti kita sekarang ini. Nah pada masa itu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir Tuhan menuntun mereka di padang burun dan Tuhan menjaga mereka. Lalu Tuhan memerintahkan untuk membuat kema kema pertemuan. Di sana di kema itu di kema itulah Tuhan bertemu dengan bangsa Israel. Tapi tidak rame-rame tidak bisa tidak bisa semua orang Israel datang bertemu dengan Tuhan. Lalu apa yang dilakukan? Apa yang diperintahkan Tuhan? Oh ya harus ada imam imam yang menjadi perantara antara bangsa Israel dengan Tuhan. Nah jabatan imam ini diperintahkan Tuhan untuk dipegang Harun. Kenapa bukan yang rusak yang pegang? Ya karena Musa sudah diperintahkan Tuhan untuk membawa bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian itu dan Tuhan memilih Harun dan anak-anaknya untuk menjadi memegang jabatan imam apakah imam itu? Ya imam adalah jabatan di di bangsa Israel tugas-tugas imam adalah memberi persembahan korban persembahan kalau orang Israel melakukan dosa lalu mereka datang kepada imam dan mengaku lalu apa yang dilakukan? Oh ya mereka harus mengaku dosa-dosanya mereka dengan melakukan persembahan ada korban yang harus di ada hewan yang harus dikorbankan dan itu tidak sembarang-sembarangan harus ada jumlahnya yang ditentukan Tuhan kalau dosamu begini berapa ekor sapi berapa ekor burung tekukur itu semua sudah ditentukan Tuhan itulah tugas imam di jabatan di masa bangsa Israel dulu tugas yang lain adalah memberikan doa safaat dan juga berkat untuk bangsa Israel itulah tugas daripada imam di bangsa Israel jabatan ini ditentukan tidak sembarang Tuhan sudah meletakkan bahwa jabatan imam hanya ditunjukkan kepada suku Lewi salah satu suku dari kedua bangsa Israel ada dua belas kan suku di bangsa Israel ingat adik-adik semua nah hanya suku Lewi yang diminta Tuhan untuk memegang jabatan imam berarti Musa pun dari suku Lewi bukan ingat tidak bahwa Harun dan Musa itu abang beradi nah ya lalu apakah jabatan imam itu begitu saja oh mudah Tuhan itu sangat teliti untuk jabatan imam itu Tuhan sudah menentukan bahkan sampai jubah yang dipakai pun Tuhan sudah menentukan model jubahnya apa yang terletak di jubah itu di bagian depan bagaimana tutup kepalanya semua Tuhan yang menentukan detail teratur sangat rapi dan Musa melakukan itu dengan teliti dan tidak satu pun yang terlalaikan nah begitu rumit ya hanya untuk pergi kepada Tuhan harus datang dulu kepada imam tapi itu yang terjadi di masa lalu saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir bahkan sampai mereka pun di kanaan seperti itu ya ada jabatan ada ada perantara enggak bisa ujuk-ujuk oh Tuhan aku menyesal harus ada yang dikorbankan hewan yang dikorbankan darah hewan itu dikorbankan di depan kemah pertemuan ya ada bakaran di situ dan dan hanya di kemah pertemuan itu pun ada ruangan-ruangannya ada ruang kudus ada ruang maha kudus di ruang maha kudus itu hanya boleh imam harum yang masuk enggak boleh yang lain dan itu pun imam harum enggak boleh sering-sering masuk ke sana harus ada ketentuannya dan Tuhan yang menentukan kapan imam harum harum masuk ke dalam sana terlalu sepertinya terlalu berbelit-belit ya hanya untuk bertemu dengan Tuhan tetapi puji Tuhan Tuhan Yesus datang ke dunia ini Tuhan Yesus yang adalah Allah sendiri mau datang ke dunia ini menjadi imam bagi kita dia datang dia mengatakan bahwa dia adalah satu dengan Allah artinya kita sendiri bisa datang tidak perlu tanpa imam lagi kita bisa datang segera tidak perlu melakukan menyembeli korban sembelihan untuk mengaku dosa-dosa kita sebab Yesus sendiri adalah sudah berkorban untuk kita dikayu saling minggu pasca yang lalu kita memperingatinya apa yang kita peringatinya apa yang kita peringatin Tuhan Yesus tersalib sebagai korban tebusan dosa kita ya Yesus adalah imam besar kita kita langsung bisa berdoa kepadanya tidak usah pakai imam di gereja kita tidak perlu datang ke seseorang mengaku dosa dan orang tersebut ngomong sama Tuhan yang bilang si Anu berdosa oh mis itu berdosa dan dia minta ampun oh tidak saat ini kita boleh datang dengan hati kita dengan penyesalan kita kepada Tuhan kita boleh meminta apa saja langsung kepada Bapak Surgawi karena Tuhan Yesus adalah imam kita yang menyatakan dirinya bahwa apa siapa yang percaya kepadaku dia bisa langsung melihat Allah sumber luar biasa ya lalu apa yang Tuhan perintahkan untuk kita apakah jabatan imam itu hanya untuk seseorang tidak ya jabatan imam sekarang ini boleh bilang ada pendeta tetapi yang dimaksud dengan sekarang ini imam bagi Tuhan adalah semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah imam ya kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus kamu juga imam mis juga imam bapak mama percaya kepada Tuhan Yesus mereka adalah juga imam tapi kami tidak memakai jubah seperti bapak pendeta yang tidak perlu ya nah mereka memang dikhususkan untuk melakukan peraturan peraturan ibadah supaya tertib di gereja untuk mengembalakan umat tetapi kita juga adalah imam dimana ketiduannya itu dimana dikatakan kita adalah imam ayo buka di 1 Petrus 1 Petrus 2 ayat nyayang ke 9 ayo ayo dimana Petrus di perjanjian lama atau di perjanjian baru kok ada yang buka di perjanjian lama itu ayo buka 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 di perjanjian baru hmm ya dapatkan nah 1 Petrus 2 ayat 9 apa dikatakan mari bisa baca ya tetapi kamu lah bangsa yang terpilih imamat yang rajali bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib hmm betul kan kata Yesus kamu adalah imamat yang raja kita adik-adik mamah papa opung semua ya adalah imamat yang raja kita bangsa yang terpilih ya kita ini juga menjadi imam tetapi bukan imam di gereja kita menjadi imam kenapa kita harus melakukan segala yang menyenangkan hati Tuhan seperti dikatakan kita supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan lewat lewat apa kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan saya kan tidak diperintahkan untuk atau tidak profesi saya kan atau jabatan saya kan bukan imam seperti bapak pendeta semua kita seperti yang miskatakan boleh menjadi imam baik kita anak-anak atau mama-papa kerjanya jadi dokter atau jadi guru mereka bisa jadi imam di pekerjaan mereka apa yang mereka lakukan menjadi imam Tuhan Yesus adalah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan lewat pribadi kita lewat tingkah laku kita lewat tindakan kita lewat perkataan kita kita memancarkan kemuliaan Tuhan sehingga orang melihat oh iya dia pengikut Kristus oh iya dia seorang Kristen yang baik itulah imam bagi Tuhan imam yang artinya kita melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan menyenangkan hati Tuhan melakukan panggilan Tuhan melakukan panggilan Tuhan yaitu apa memberitakan perbuatan perbuatan Tuhan yang ajaib apa perbuatan Tuhan yang ajaib baru kita peringatin kemarin ya pengampunan dosa tidak ada satu manusia pun yang dapat mengampuni dosa kecuali Yesus Tuhan yang telah Allah yang telah menjadi manusia untuk mendamaikan kita mendamaikan semua umat manusia yang berdosa untuk bisa nanti bertemu dengan Allah muka dengan muka enak banget ya siapa yang mau siapa yang menjadi imam bagi Tuhan ya semuanya sudah tunjuk tangan wah Tuhan sangat sangat gembira sekali kalau kita membuka hati kita menjadi dan berkata aku mau menjadi imam bagi Tuhan adik-adik berdoa tekun membaca firman Tuhan dan jadilah pelaku firman sampai di sini pembacaan firman hari ini jangan lupa minggu depan tetap di sekolah minggu ya meskipun tidak hadir di gereja tetapi setialah dengan sekolah minggu pun meskipun lewat apa namanya ini ya internet atau apa segala macam oke yuk selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati kita berdoa satukan hati kita Bapak surgami terima kasih untuk firman hari ini tolong kami untuk menjadi imam bagimu ya Bapak sebab engkau sendiri telah memerintahkan kami seperti di 1 Petrus 2 ayat 9 kami adalah imamat yang rajani oleh sebab itu Tuhan bantu kami di dalam kehidupan kami kami menjadi imam bagimu untuk memberitakan perbuatan perbuatanmu yang ajaib terima kasih Tuhan untuk firmanmu yang luar biasa kami akan melakukannya dengan pimpinan roh kudus di dalam kehidupan kami di dalam Kristus Yesus kami berdoa amin I tell the truth cause I love the Lord Oh yes I do I love the Lord I really do I love the Lord I tell the truth cause I love the Lord and I know that He loves me I read my Bible cause I love the Lord Oh yes I do I love the Lord I really do I love the Lord I read my Bible cause I love the Lord and I know that He loves me Me and Jesus we're quite a pair hanging together everywhere He brings out the very best in me good buddies all through eternity to be I love my sister cause I love the Lord Oh yes I do I love the Lord I really do I love the Lord I love my brother cause I love the Lord and I know that He loves me Me and Jesus we're quite up there hanging together everywhere He brings out the very best in me good buddies all through eternity to be on the warm and love and sink in too I do my best fast I love the Lord Oh yes I do I love the Lord I really do I love the Lord I do my best I love the Lord and I know that He loves absolutely sure He loves know that He loves me He goes love He loves He loves He He loves He loves He Terima kasih.